Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan metanya tentang penerapan ISO 27001-2013 kita lihat yaitu struktur ISO 27001-2013 pertama itu ada 10 klausa umumnya untuk semua ISO standar sistem manajemen mudah untuk diinterkasikan dengan beberapa standar manajemen mengurangi duplikasi dan memberikan efisiensi pertama itu ada skop kemudian normatif referens 3 terms and definition 4 konteks the organization 5 leadership 6 planning 7 support 8 operation 9 performance evaluation dan 10 improvement kita lihat karena di ISO ini mengadopsi dari PDCA yang berbasis risiko ada 114 kontrol atau pengendalian dari 14 kontrol domain yang harus diimplementasikan komposisinya sekitar 40% untuk keamanan IT 20% untuk keamanan fisik 10% untuk continuity 30% untuk manajemen sistem telah diterapkan lebih dari 30 bukan lebih itu survei 2019 mungkin kalau sekarang sudah lebih banyak lagi nah kita lihat yang pertama itu dari plan plannya dulu ya kan di PDCA plan do check di plannya ada 4 konteks organisasi 4 satunya memahami organisasi dan konteks 4 2 memahami kebutuhan 4 3 penentuan ruang lingkup SMKI 4 4 SMKI nya nomor 5 kepemimpinan 5 1 kepimpinan dan komitmen 5 2 kebijakan 5 3 peran organisasi tanggung jawab dan memenang 6 perencanaan 6 1 tindakan untuk menangani risiko dan peluang 6 2 sesaraan keamanan informasi dan perencanaan untuk mencapainya 7 dukungan 7 1 sumber daya 7 2 kompetensi dan 7 3 kepedulian dan 7 4 tentang komunikasi sedangkan 2 nya itu operasional 8 1 perencanaan dan penilaian operasional 8 2 penilaian risiko keamanan informasi 8 3 itu penanganan risiko keamanan informasi sedangkan di ceknya itu ada evaluasi kinerja 9 1 pemantauan pengukuran analisis evaluasi 9 2 audit internal 9 3 tinjauan manajemen kalau di eknya eksennya 10 peningkatan 10 1 ketidaksesuaian dan 10 2 keperbaikan berkelanjutan kalau gambaran ini nya bisa kita lihat disini pembagiannya supaya lebih ini peseratan isu di plan kemudian untuk lebih detailnya disini sudah digambarkan ini sudah dibagi bahwa di plan misalkan perencanaan itu 6 1 6 2 ada ke pemimpinan kemudian di 4 konteks organisasi ini lebih didetailkan lagi untuk memahami mudah memahami bahwa dalam isu 271 ini di plan do check act nya semuanya dilakukan untuk bisa dipelajari dan dipahami dengan baik dalam untuk bisa diimplementasikan untuk siklus BDCA nya kemudian kalau kita lihat pengertiannya dulu perencanaan atau plan tahap ini merupakan kegiatan perencanaan perancangan SMKI tetap implementasinya pembangunan komitmen kebijakan kontrol prosedur introduksi kerja dan lainnya agar tercipta SMKI sesuai dengan kebutuhan organisasi nah pada tahapan perencanaan adalah membuat beberapa dokumen informasi yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penerapan SMKI dan disini ada di bawah ini ada beberapa perencanaan penggembangan SMKI pertama itu menyusun dokumen terkait ruang lingkup SMKI atau disebut dengan sebagai skop nomor dua menyusun dokumen kebijakan atau polisi keamanan SMKI kemudian membuat dokumen pengelihara risiko menyusun dokumen prosedur pengelihara risiko keamanan informasi kemudian menyusun dokumen objektif keamanan informasi dan membuat dokumen statement applicability sedang do itu kegiatan dalam tapan ini adalah implementasi dan operasi dari kebijakan kontrol proses dan prosedur SMKI yang telah direncanakan pada tapan plan tapan penelan 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 evaluasi dan audit SMKI yang dilakukan dalam pengecekan melakukan monitoring pengukuran informasi segreti objektif melakukan internal audit dan manajemen review kemudian tindakan tahapan ini adalah kegiatan improvement yaitu kegiatan perbaikan terus menerus terhadap implementasi SMKI pada tahapan ini disangkat adalah menindaklanjuti hasil semuat temuan internal audit dan hasil tindak lanjut harus didokumentasikan sebagai bukti ini tadi 14 bidang 14 kontrol ada 8 langkah penerapan pertama itu penentuan ruang lingkup penerapan SMKI SMI ISO menentukan tujuan dan manfaat penerapan SMKI kedua itu menentukan pihak-pihak perkepentingan dan harapannya kemudian menentukan ruang lingkup dan batasan penerapan SMKI kemudian menentukan ruang lingkup mempertimbangkan tujuan manfaat serta harapan pihak yang berkepentingan ini ISO Annex A ini merupakan bagian dari sistem manajemen yang menjelaskan implementasi kontrol gaman informasi sebagai proses kontrol mitigasi risiko mulai dari security policy organisasi informasi security asus manajemen asus communication security physical implemental security operation security kriptografi supplier relationship system acquisition development and maintenance information security aspect of business continuity management information security incident management human resource security dan compliance statement statement of applicability pertama itu dokumen analisis kontrol implementasi SMKI kemudian penyataan kontrol terhadap Annex ISO 7001 kemudian 14 domain 14 kontrol pengamanan informasinya alat terbelakang penerapan SMKI kebutuhan perusahaan menyusung era pasal berbas karena sekarang sudah mulai orang perusahaan boleh masuk ke sebuah negara dengan bebas begitu juga dengan teknik tenaga kerja kemudian sejalan dengan regulasi yang sekarang pemerintah sudah mulai meminta masing-masing institusi untuk menerapkan SMKI kemudian peraturan kebutuhan kemudian stakeholder untuk standarisasi proses IT penerapan strategi implementasi mulai dari unit kritikal implementasi pada data center network dan data center operation kemudian commitment management dukungan direksi dan manajemen kemudian melibatkan seluruh personil tim ISO kemudian koordinator pelaksanaan kontrol keamanan kemudian langkah pertama itu membentuk struktur organisasi SMKI kemudian membuat kebijakan prosedur awareness keman informasi dan susun profil SIKO TI kemudian penerapan selanjutnya fokus sistem pengaman informasi itu pasti di staff organisasinya kemudian teknologi yang digunakan kemudian dilihat proses bisnis bentuk implementasi SMKI berdasarkan ISO 21 itu ada orang ada proses dan ada teknologi jadi orang itu ada internal delegasi keamanan informasi awareness kemudian pihak ketiganya prinsip keamanan informasi management proses klausul kerasian di proses kebijakan pengendalian ases kertografi backup BCP kemudian pengamanan area change management di di social media user access dan lain di teknologi penggunaan teknologi tool security firewall management ases control network monitoring log management vulnerability assessment penetration test dan lain key success faktor management support karena di dalam perusahaan itu harus benar-benar mulai dari direksi sampai ke bawah itu support untuk mensukseskan SMKI komitmen seluruh personil sosialisasi SMKI dan continuous improvement penerapan SMKI meningkatkan kepercayaan nasabah pengelolaan insiden lebih baik peningkatan kualitas layanan perbaikan respon time perubahan proses reaktif menjadi proaktif continuous improvement kemudian mendukung proses bisnis dalam persiapan sertifikasi ISO yang minimum itu sudah implementasi 3 bulan kemudian ada internal audit kemudian management review dan karyawan siap untuk audit kalau kita lihat proses sertifikasinya mulai contohnya di bulan April kita mulai mengajukan kemudian inisiasi persiapan budget penerapan konsultasi kemudian projek kick off perencanaan jarak implementasi kemudian di May itu di check gap analysis dan research management kemudian pengembangan dokumen di Juni itu kick off implementasi sosialisasi dokumen dan follow-up monitoring September internal audit tinjauan manajemen Oktober audit sertifikasi kemudian baru perencanaan audit semuanya nah proses sertifikasinya pasti ini nanti ada gap analysis training dan pengembangan dokumen yang perlu diperhatikan proses sertifikasinya adalah access control human resource security physical information security information security continuous dan manajemen asset management logging monitoring legal cryptography itu kira-kira untuk pertemuan kali ini penjelasan selanjutnya kita lihat untuk pertemuan selamat berhenti diperhatikan 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 diperhatikan